Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara mengecek apakah driver Realtek Audio sudah terinstall di komputer kalian atau belum. Jika belum terinstall, cara paling termudah adalah ketika kalian mendengarkan musik, suaranya terdengar sangat pelan, biarpun volumenya sudah tinggi. Sedangkan, jika sedang rekaman, suara mic-nya hanya sampai di warna hijau. Selain itu, kalian juga bisa memisahnya di Disk Manager. Di sini, kalian pergi ke bagian Audio, Input, dan Output. Di sini, saya sudah menginstall driver Realtek Audio. Jika belum, pada bagian Speaker, keterangannya adalah Speaker High Definition Audio Device. Jika kalian mengkliknya sebanyak dua kali, di sini, manufakturnya memang Microsoft, karena saya menggunakan driver yang sudah dikostumize, begitu pula di bagian versi driver. Jadi, dari sini, kalian tidak bisa mengetahui apakah kalian menggunakan driver bawaan Microsoft Windows, atau memang sudah menginstall driver Realtek Audio. Tentu saja, jika sudah terinstall, di sini keterangannya adalah Realtek Audio. Tentu saja, ada cara lain untuk mengetahuinya. Caranya adalah, kalian pergi ke bagian Volume, klik kanan, Sound City. Di sini, pada bagian Speaker, kalian klik. Di sini, provider-nya adalah Realtek, dan driver versinya tentu saja berbeda dengan yang ada di Device Manager. Ini adalah versi driver bawaan Windows, sedangkan ini adalah versi driver bawaan Realtek. Tentu saja, versinya sangatlah banyak. Hanya driver versi ini saja yang mendukung di chipset Realtek yang saya gunakan. Kalian juga bisa melihatnya di bagian Microphone. Tidak jauh berbeda. Itu adalah cara memeriksa apakah driver Realtek Audio sudah terinstall di komputer kalian. Kita sedai, terima kasih.